Sementara lagi Fajar menjelang nih Wah, ternyata kedua ayam tetap berkokok kukuruyuk walaupun berada dalam kondisi cahaya dan suhu yang berbeda Cahaya dan suhu diduga tidak mempengaruhi kokokan ayam jantan di pagi hari Jadi lebih kepada kebiasaan tubuh ayam atau ritme sikardian tubuh ayam Ternyata jawabannya adalah karena ritme sikardian yaitu siklus kebiasaan si ayam Berasa punya jam alarm ya Karena dia terbiasa berkokok pagi, siang, atau sore hari Maka ia akan mengulang berkokok pada waktu yang mirip keesokan harinya Oke, oke, I got it Ngomong-ngomong soal kokokan, ada ayam yang gak kalah unik loh bila berkokok Inilah ayam ketawa Kalau dilihat secara fisik, ayam ketawa ini memang tidak berbeda dengan ayam kampung biasa teman-teman Juga dari spesies yang sama, yaitu galus-galus domestikus Yang membedakan hanya kokokannya yang menyerupai orang yang sedang tertawa Hebat, hebat Teman, si ayam ketawa berasal dari Sulawesi Selatan Tepatnya dari daerah Sidrat Dahulu ayam ini merupakan peliharaan kaum bangsawan bugis loh Di daerah asalnya, si ayam ketawa ini diberi nama Manu Gagal Yang artinya ayam yang berbunyi gagap Nah, kokokannya gagap inilah yang terdengar seperti suara orang sedang tertawa Ayo ayam baka, ketawa Nah, gitu dong Suara keren seperti itu harus dipamerkan dong Teman, ayam ketawa sudah mulai bisa mengeluarkan suara ketawa pada umur lima bulan loh Karena ini merupakan suara alami ayam yang berasal dari membran dan otot-otot yang ada di siring ayam Teman, sampai disini cerita otan tentang ragam jenis ayam ya Mulai dari ayam konsumsi yang sering terhidang di meja kalian Hingga ayam hias berbagai bentuk dan warna Sampai ketemu lagi besok ya Dadah